Baik, itu baik. Lebih baik, harus. Sangat baik, gairah. Paling baik, itulah cita-cita yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu pertandingan dalam kehidupan untuk menjadi dan menjadi dan menjadi dan menjadi lebih dan paling baik harus tak pernah berhenti dalam hari-hari kita. Karena untuk baik, lebih baik, Anda akan mendapatkan kepuasan batin sebagai anak manusia. Tetapi ingat, untuk baik, lebih baik dan menjadi paling baik selalu memerlukan biaya yang tak terkira. Bukan angka rupiah, bukan pula keringat dan waktu yang Anda lewati. Bukan tenaga, tapi pengabdian diri untuk peniadaan nilai. Bagaimana, saudara, belajar tak bernilai di hadapan orang lain? Artinya, Anda punya harga diri yang tinggi tapi tak pernah memperhitungkannya. Anda mungkin dihina dan dimaki, tapi selalu senyum menghadapinya. Sebuah mimpi yang indah, bukan? Betapa hebatnya ketika kita mawas diri dan sabar diri dan mengendalikan diri. Karena itu akan membuat orang di sekitar yang memaki akan berhenti. Lalu termangu, baru sadar kalau dirinya jelek, tukang maki, dan akhirnya ia malu sendiri. Nah, itulah orang yang baik, lebih baik, menjadi paling baik. Terus bertanding dalam kehidupan nilai-nilai. Tidak membuat dirinya berharga sekalipun orang merasa dia sangat punya harga diri yang tinggi. Ia mengabaikan nilai-nilai hidupnya. Ia selalu menghargai orang yang lain di sekitarnya. Ia ada di ketiadaannya. Ia berarti di ketidakberartiannya. Ia tinggi di peremean orang di sekitarnya. Ia menang di cacimaki yang diterimanya. Ia menjadi luar biasa. Tidak ada rindu ada di sana. Karena itu, kalau Anda sudah baik, itu baik. Tapi harus jadi lebih baik dan menjadi yang paling baik. Tanpa pernah berhenti bergulir. Sehingga menemukan puncak tertinggi. Selagi hayat di kandung badan. Dan Anda akan dikenang. Orang yang berkomitmen untuk menggapai. Yang paling yang ter, yang mungkin digapai dalam perjuangan kehidupan. Bersama saya, Bikman Sirahim. Terima kasih. Terima kasih.